Vimela.com akan memberikan penghargaan kepada makeup artis tanah air yang telah berhasil memberikan impet positif kepada sahabat Vimela dan perempuan Indonesia secara general. Diretan makeup artis berikut ini telah diakui kiprahnya. Mereka pun telah menorekan prestasi gemilang di ranah Tata Rias. Itulah alasan mengapa Vimela memilih deretan makeup artis ini masuk dalam nominasi Makeup Artist of the Year di Vimela Awards 2022. Arcangela Chelsea adalah makeup artis yang telah mengantongi kiprah dan reputasi di kancah internasional. Saat ini ia bernama di sebuah agensi makeup artis di Amerika. Secara rutin, ia mendapat tawaran dari Netflix, ABC, Warner Bros, dan jaringan besar lainnya, serta diterbangkan dari Indonesia ke Amerika. Vina Gracia Kecintaan Vina Gracia terhadap dunia makeup berawal dari coba-coba mengikuti kelas makeup. Namun ternyata langkah tersebut jadi pembuka jalannya untuk menjelma sebagai makeup artis profesional dengan prestasi luar biasa. Hingga pada tahun 2011, ia membuka Vina Gracia Makeup Artist yang merupakan wadah bagi mereka yang ingin mengembangkan talenta di dunia Tata Rias. Marlin Hariman Berbekal dedikasi dan integritas, Marlin Hariman kini merupakan salah satu makeup artis dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut tentu didapat berkat konsistensi 15 tahun berkarya di industri kecantikan dan telah menangani banyak artis papan atas tanah air. Clarence Victoria Clarence Victoria memulai karir dalam dunia Tata Rias sejak tahun 2010 dan menjunjung tinggi komitmen untuk mengembangkan diri di industri kecantikan. Sebelum mendalami skill di Empire Academy of Makeup di California, Amerika, ia ternyata juga sempat mengajar private self-makeup dari rumah ke rumah. Eva Lovira Eva Lovira adalah sosok yang telah membuktikan betapa menyenangkannya menjadikan hobi sebagai profesi. Ia adalah orang yang sangat passionate di bidang Tata Rias. Sampai sekarang, Eva masih selalu takjub dengan jalan hidup profesinya sebagai seorang makeup artis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.